Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi di Jakarta terkait dengan banjir. Banjir yang terjadi di Jakarta meneoskan dua orang dan juga membuat lebih dari dua puluhan atau ribuan orang kemudian harus mengungsi dan juga berdampak pada kehidupan masyarakat di kawasan kota Jakarta. Nah banjir kali ini memang kemudian menjadi pertanyaan oleh publik dengan hashtag yang berada di media sosial di Mananis atau apa langkah yang mempertanyakan apa langkah dari Gubernur DKI Jakarta untuk dapat mengelola banjir di Jakarta atau bahkan untuk menghilangkan banjir sepenuhnya dari kota Jakarta. Alasan dari Gubernur DKI Jakarta adalah ini adalah banjir kiriman dari Bogor yang kemudian menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Pengamat atau kota mengatakan apa yang kemudian ini adalah lagu lama yang kemudian diceritakan atau lagu lama yang diulang kembali karena alasan yang sama terus diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan banjir yang terjadi saat ini. Saya akan kemudian memberikan Anda konteks yang lebih detail lagi bagaimana dengan wilayah hilir. Jika kita tidak dapat mengatakan wilayah hulu yang memberikan beban kepada DKI Jakarta dalam konteks ini adalah air atau volume air yang begitu besar tapi apakah daerah hilir sudah efisien dan juga efektif untuk mengelola banjir yang kerap datang dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Salah satunya adalah faktor dari sempadan sungai. Ini adalah faktor yang sering diabaikan bahkan mungkin dilanggar. Saya akan memberikan penjelasannya sempadan sungai menurut dari Permen PU Pera nomor 28 PRTM 2015 adalah garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sederhananya adalah berapa panjang garis yang dapat ditarik dari palung sungai atau bibir sungai ke daerah tertentu sebagai batas steril yang tidak dapat dilakukan pendirian bangunan apapun. Nah kemudian sempadan ini sangat penting sehingga kemudian diatur oleh negara karena sempadan atau berapa panjang sebenarnya garis sempadan. Garis sempadan yang diatur dalam Permen PU Pera nomor 28 adalah paling sedikit berjarak 15 meter di tepi kiri dan juga di tepi kanan palung sungai. Kita akan berlanjut ke slide selanjutnya, ini penjelasan mengenai berapa panjang garis sempadan. Paling sedikit adalah 15 meter dari tepi kiri dan juga kanan palung sungai sepanjang alur sungai di mana kedalaman sungai adalah 3 sampai dengan 20 meter. Kemudian apa fungsinya dari sempadan ini? Fungsi dari sempadan ini untuk slide selanjutnya adalah melindungi sungai dari gerusan, erosi, pencemaran dan untuk dapat melindungi keanekaragaman hayati dan juga keindahan lanskap. Ini adalah sempadan yang memang diatur untuk dapat mengelola banjir yang meluapai, akibat dari meluapai sungai dengan garis sempadan. Tetapi kemudian ini fakta yang di lapangan seringkali diabaikan ataupun juga dilanggar. Nah kemudian menjadi pertanyaan bagaimana dengan langkah dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola banjir yang ada di Jakarta. Kita akan lihat bagaimana rencana dari Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan konsep naturalisasi Anies ini berbeda dengan konsep normalisasi. Berarti bahasa yang digunakan adalah naturalisasi bukan normalisasi. Di mana ini menjadi gagasan yang masih dipertanyakan konsep konkretnya oleh sebagian masyarakat, terutama dari pengambat tata kota, apa yang dimaksud dengan naturalisasi dan bukan normalisasi. Tetapi dalam penjelasan definisi singkatnya adalah naturalisasi berbeda dengan normalisasi, karena dalam naturalisasi konsepnya adalah tanpa penggusuran di mana pembangunan waduk dan juga penanaman-tanaman di pinggiran sungai. Kemudian kita akan ke slide selanjutnya, di mana konsep naturalisasi ini kemudian apakah sama dengan konsep yang melibatkan stakeholder lain. Dalam hal ini adalah Kementerian PUPERA. Konsep naturalisasi Anies berbeda dengan konsep normalisasi yang dimiliki oleh BBWSC ataupun Balai Besar Sungai Ciliwung, di mana normalisasi wilayah aliran Kali Ciliwung berhenti sejak tahun 2017 karena pembebasan lahan di Bantaran Kali terhenti. Ini karena konsep naturalisasi yang memang tidak akan atau tidak mengedepankan langkah-langkah penggusuran. Memang secara fundamental aturan, fungsi sungai Ciliwung atau tata kelola sungai Ciliwung berada kewenangannya di Kementerian PUPR atau dalam hal ini PUPERA dan juga Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Tetapi dalam hal ini Pemprov Pemerintah Daerah Setempat, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta juga sangat berperan penting karena Pemprov DKI Jakarta mempunyai kewendangan untuk mengatur lebih detail terkait dengan wilayah-wilayah yang harus diatur. Dan itu adalah sempadan sungai, itu adalah satu dari berbagai faktor yang dapat diusahakan untuk tata kelola banjir yang lebih baik di Jakarta. Sekarang saya akan kembalikan ke rekan saya, Ani Rami, sudah bersama dengan pengamatan tata kota untuk membahas hal ini lebih lanjut. Silahkan, Ani. Baik, Robert. Terima kasih, Pemirsa. Sebelum berdialog, ada informasi ini terlebih dahulu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pusat mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai terhadap peningkatan intensitas curah hujan yang terjadi di Indonesia. Beberapa daerah di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan berpotensi mengalami hujan. Ada beberapa tempat yang berpotensi hujan lebat dan disertai akan kencang, terutama di daerah Sumatera. Hampir sebagian Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Riau sampai dengan Nampung, potensi hujan 3 hari ke depan cukup lebat ya. Lalu untuk daerah Jawa, potensi hujan terkonsentrasi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian di daerah Jawa Timur. Sedangkan untuk Kalimantan, kita perkirakan potensi hujan lebat hampir seluruh di daerah Kalimantan, terutama hujan lebat berpotensi di daerah Kalimantan bagian utara, Kalimantan bagian selatan, dan Kalimantan bagian timur. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, kita perkirakan potensi hujan lebat 3 hari ke depan terkonsentrasi di wilayah Sulawesi bagian selatan. Hingga kini banjir masih menjadi salah satu masalah utama di banyak kota di Indonesia. Selain karena hujan deras di wilayah Hulu, banjir juga disebabkan oleh berbagai hal lain, seperti berkurangnya luas sempadan sungai, lebar sungai yang mengecil, terjadinya sedimentasi, serta sampah yang dibuang ke sungai oleh warga. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir? Lalu kesulitan apa yang dihadapi pemerintah yang wilayahnya sering mengalami banjir? Kita akan membahasnya bersama pengamat tata kota, Yayat Supriyatna yang telah hadir di studio, serta ahli tata air, Firdaus Ali, yang bergabung melalui sambungan Skype dari Batam ke Pulauan Riau. Saya akan menyapa Pak Firdaus Ali terlebih dahulu. Pak Firdaus Ali, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kami? Alhamdulillah, selamat pagi, pemerintah network TV. Pak Firdaus, di sini juga ada Kang Yayat. Selamat, Kang Yayat. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Pak Firdaus, ibu kota kembali terendam banjir, sebuah coreng hitam sebetulnya di wajah ibu kota yang sudah tiga tahun terakhir itu tidak muncul begitu. Sekarang muncul lagi dan bahkan lebih tebal corengnya. Apa yang miss? Apa yang terlewat begitu yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga kondisi ini bukannya lebih baik, malah kembali lebih buruk? Oke, tentunya pertama saya mengucapkan berlangsung kawal dengan korban jiwa dalam kejadian banjir ini. Simpati kita kepada korban yang tewas. Yang kedua tentunya pertanyaan nyami ini sangat tricky sekali. Kenapa? Karena memang tiga tahun terakhir ini Jakarta memang tidak didatangi kan namanya banjir kiriman atau banjir. Kita beruntung kenapa cara lain di Nusantara maupun kemudian di belahan planet ini mengalami kondisi curah hujannya ekstrim sekali. Dan kita beruntung sebetulnya Jakarta baru mendapatkan jatah baru ya berapa hari kebelakang dan itu pun setelah Pilpres 2019 kita selesaikan dengan baik Alhamdulillah. Kembali ke pertanyaan tadi, apa yang dihadapi oleh Ibu Kota sebetulnya ya ini bukan hal yang baru. Kenapa? Karena setiap musim hujan datang kita selalu menghadapi kondisi kegamangan yang sama. Nah lalu kita lihat, upaya yang dilakukan oleh pemerintah RKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir sebetulnya sudah sangat signifikan sekali. Tetapi kemudian kita sepertinya terlena dengan polemik dengan istilah-istilah baru. Saya katakan mungkin kebetulan ini saya ada di Kementerian PUPR. Program bagaimana kemudian mengatasi banjir di Ibu Kota diantaranya kita kenal mungkin sudah populer sekali yaitu dengan normalisasi terutama Lakali Ciliung yang merupakan beban terbesar yang masuk ke Ibu Kota. Karena terhenti hampir satu setengah tahun karena memang ya Pemprov DKI Jakarta sampai hari ini gagal memenuhi janji untuk membebaskan lahan tadi. Ini yang kemudian menjadi konsen utama kita. Tapi tidak kemudian benar-benar Anies muncul dengan istilah baru yaitu disebut dengan naturalisasi. Ya dengan tadi tertinggal menekankan kepada bahwa dia tidak akan menggusur atau menggeser. Jadi sebetulnya bagi saya sebuah utopia. Kenapa? Karena memang masyarakat yang tinggal di bantaran Kali merupakan daerah yang seharusnya bebas dari hunian. Apalagi melihat kondisi historikal Kali Ciliung ya. Jadi kalau Pemprov DKI Jakarta ingin mengedepankan konsep naturalisasi diantaranya adalah tidak menggeser, menggusur. Saya pikir ini sebuah utopia. Jadi ini yang sekali lagi yang saya kasih bawah. Tidak mungkin menangani banjir Jakarta tanpa penggusuran atau tanpa memindahkan mereka yang tinggal di sempadan atau di bantaran Kali. Seperti itu. Ya jelas Anies dari dulu kita selalu konsen fokus tentang bagaimana memperbesar kapasitas angkut badan air. Dan kedua bagaimana membebaskan sempadan sungai dari hunian, dari aktivitas manusia. Kenapa? Karena ini dua hal yang betul-betul harus kita kerjakan. Pemerintah Pusat, Kementerian PUPR melalui Balai Besar wilayah sungai Ciliung Cadane sudah melakukan upaya yang signifikan, yaitu diantaranya lemah masang turam dan sebagainya. Tinggal domennya Pemerintah DKI Jakarta itu membebaskan lahan, lalu kemudian memindahkan masyarakat yang ada di daerah yang terdampak banjir. Ini yang seharusnya dikerjakan, bukan kemudian mengeluarkan istilah baru. Bagi saya yang mungkin belajar sudah hampir 30 tahun dalam bidang sumber daya air, ini merupakan sebuah istilah fenomenal buat saya. Jadi kita tidak fokus kepada upaya menangani isu yang sesungguhnya substansial masalah, tetapi lebih banyak bermain dengan kata-kata ini yang saya sayangkan. Baik, Kang Yayat, kita berpikir baik dulu ya bahwa naturalisasi ini juga merupakan salah satu upaya untuk menangani banjir yang dipikirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada sungai yang memang menjadi wilayah pemerintah pusat, dikerjakan bareng PUPR dengan Pemprov, tapi kan ada sungai yang merupakan wilayahnya provinsi. Sungai-sungai yang merupakan wilayah provinsi sendiri, apakah juga sudah menjalani proses naturalisasi? Belum, ini yang menjadi perdebatan kita. Kita dalam beberapa kali pertemuan pun selalu ada seperti benturan antara normalisasi dengan naturalisasi. Secara konkret memang konteks normalisasi sudah dilakukan, tapi memang ada persoalan sosial di dalamnya. Tapi yang kita ingin buktikan sejauh mana sebetulnya konsep naturalisasi efektif untuk mengatasi problem saat ini. Jadi sebetulnya kalau ditanya mana contohnya, ya belum ada. Artinya kita belum melihat sejauh mana dia dari gagasan dikonsepkan. Setelah dua tahun menjaga. Memang dalam musrembang kemarin ada ide beberapa lokasi-lokasi yang akan dikembangkan. Tetapi kan ini dalam konteks rencana kerja pemerintahnya. Yang kita ingin tahu sebetulnya, apakah konsep naturalisasi ini bisa mengantisipasi, antisipasi terkait besarnya volume air yang tumpah dalam waktu beberapa saat. Seperti kondisi tadi dikatakan, normalisasi artinya menormalkan kapasitas daya dukung sungai untuk mengantisipasi besarnya volume air pada saat kejadian berlangsung. Sementara sebetulnya konsep naturalisasi ini, apakah dalam konteks konservasinya, perbaikan bentang alamnya, atau dalam konteks lainnya. Artinya sebagai pengamat dan terlibat dalam musrembang, Anda pun belum jelas dengan konsep normalisasi ini. Nah sebetulnya dalam kita itu gambarnya kita belum tahu. Artinya dalam konteks gagasan, sejauh mana sebetulnya konsep yang diterapkan ini bisa diterapkan dalam kondisi yang tidak normal. Dalam konteks tadi, sungainya menyempit, dangkal, kemudian ada permukiman, sementara kita tahu ada volume air yang turun dengan kecepatan tinggi dengan jumlah volume jutaan kubik. Nah pertanyaannya, kalau kondisi yang mungkin dalam situasi cuaca, iklim, curah hujan yang tidak separah seperti ini, mungkin bisa diterapkan. Tetapi dalam kondisi bentang alam yang sudah rusak, curah hujan yang besar, kawasan terbangun makin tinggi, run off airnya pun makin banyak, tentu kita harus berpikir yang lebih baik. Nah pertanyaannya, gagasan ini harus misalnya naturalisasi ini harus dibuktikan. Sejauh mana, nah karena bukan apa, perbedaan inilah yang dikatakan oleh Pak Firdaus Ali, dua tahun penanganan Ciliwung tidak tuntas-tuntas. Karena terus terang saja kan, dalam konteks pendekatannya, kegiatan ini kan multi-years, lima tahun, sudah ada gagasan, sudah ada ide. Mungkin yang dipersoalkan, apakah ini ada persoalan janji politik, kontrak politik, atau persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan masalah relokasi. Tapi pertimbangan yang mungkin bisa saya usulkan adalah, jika Pak Gubernur misalnya menolak konteks normalisasi, bisakah Pak Gubernur berdialog dengan warga? Contohnya begini, tanyakan, apakah warga tetap bersedia menerima kondisi seperti ini? Banjir. Banjir dengan kondisi seperti ini, apakah warga bisa menerima konsep baru tidak? Dengan cara misalnya dipindahkan, atau direlokasi dengan kondisi yang lebih baik misalnya. Artinya yang dibutuhkan sekarang adalah dialog. Oke, itu sudah ada belum setelah? Belum dilakukan, kita belum melihat apakah sisa dari wilayah penataan itu, sudah dilakukan pendekatan dialog untuk mengatakan, apakah warga bersedia menerima kondisi seperti ini, atau warga bisa menerima gagasan baru tidak yang lebih baik. Pak Firdaus lagi, Pak Firdaus ini dua tahun mangkrak ya, penyebabnya entah macam-macam begitu. Anda bisa mengungkapkan, apa-apa yang membuat ini mangkrak begitu? Karena kan permennya juga sudah ada, ada permen terkait masalah sempadan, dan itu keluar tahun 2015 begitu. Jadi yang menyebabkan karena ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi janji, membebaskan lahan, itu aja simpel, nggak ada lagi yang lain. Dan Kementerian PUPR dalam hal ini balai besar wilayah sungai Ciliung, Cisadan, dan itu jauh lebih siap, kenapa? Karena kita memang menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, yang melanda ibu kota. Baik, kita coba ada cara-cara lain. Masalahnya lagi di Pemprov DKI Jakarta, bukan di Pemprov DKI Jakarta. Baik, ada cara-cara lain untuk menanggulangi banjir, seperti misalnya dengan pompa, dengan sistem drenase, lalu juga pembangunan waduk tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah seperti misalnya Bogor. Dan kita kan sedang menunggu pembangunan dua waduk yang ada di Bogor. Apakah itu tidak bisa membantu untuk menanggulangi? Jadi, Ani, bahwa domennya pemerintah pusat, tentunya kemudian bagaimana menangani daerah hulu bersama dengan pemerintah Jawa Barat, itu sedang kita lakukan dengan membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi. Dan itu dalam tarap penyelesaian mudah-mudahan, tahun depan itu akan selesai tuntas. Lalu kemudian membantu menormalisasikan aliran yang ada di Kali Celiwung. Itu yang kita lakukan. Tapi normalisasi ini tergantung kemampuan Pemprov DKI Jakarta memenuhi kewajipannya, yaitu membebaskan lahan tadi. Yang berikutnya lagi, tentunya kemudian domen dari pemerintah DKI Jakarta bagaimana mengatasi masalah drenase yang ada. Kayaknya jauh lebih tahu dari saya. Karena saya kebetulan dua tahun terakhir ini saya percayakan ke Gubernur DKI Jakarta untuk urusan namanya banjir dan saya fokus di Jakarta. Di pemerintah pusat. Tapi kemudian begitu, peristiwa ini datang kembali lalu kemudian menelan korban dan jadi polemik di publik. Ya mau gak mau saya kemudian juga ingin mengingatkan kembali bahwa kita bersama ini adalah ibu kota ini tanggung jawab kita bersama. Yaitu Pemprov DKI Jakarta, lalu kemudian pemerintah pusat, dan juga kemudian daerah-daerah yang ada di hulu. Nah dalam konteks ini, kalau saya boleh menyarankan, berhentilah kita berpolemik dengan istilah naturalisasi, normalisasi. Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat, kita itu punya pengalaman yang sangat-sangat panjang sekali. Jadi kita tidak lagi bereksperimen. Nah yang seperti yang dikatakan oleh Kang Nyaya tadi, bagaimana kemudian ya Pemprov berdialog lagi dengan masyarakat. Kalau di titik ini, saya mengatakan bahwa dialog itu sudah lama kita lakukan, dan pendekatan sudah banyak kita lakukan. Masyarakat itu sebetulnya ya ingin hidup lebih layak, lebih terhormat, punya digniti. Jika pemerintah daerah kemudian bisa menawarkan kehidupan yang lebih baik, siapapun juga yang tinggal di Bantaran Kali pasti ingin pindah. Ini esensi yang mendasar sekali, Ani. Baik, lalu sekarang solusinya seperti apa Pak Firdaus Ali? Mengingat curah hujan masih cukup tinggi, begitu peringatan dini cuaca juga masih dikeluarkan oleh BMKG, artinya kan harus segera ini dilakukan. Ani, sekali lagi saya katakan, kita itu selalu rame, ribut, dan panik ketika kemudian akhirnya sudah datang di pekarang rumah kita. Saya selalu mengingatkan, kalau membahas masalah banjir, bahaslah ketika musim kering. Ketika membahas kemudian kemarau, panjang kekeringan, bahas ketika musim hujan. Kenapa? Karena kita jauh lebih siap mental kita. Di titik ini, ya sepertinya kebakaran, api itu sudah ada di mana-mana, lalu kemudian kalau kita masih berdiskusi, wah saya pikir kita mundur lagi ke belakang. Jadi buat apa kita kemudian menatap masa depan dengan penuh keyakinan, dengan banyak rencana, tapi kemudian kita tidak mampu mengeksekusinya. Di titik ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kecuali kemudian menghiapkan kesiapan mental warga, lalu kemudian secara teknis, Pemprov DKI Jakarta dalam 1-2 tahun ini katanya sudah menambah unit pompa. Ya itu pun tidak cukup sebetulnya. Kenapa? Karena jumlah yang ditambahkan itu tidak signifikan. Kalau saya boleh mengatakan, kalau tahun 2014-2015 ya, kita punya sekitar 420-an pompa, saya meminta kalau bisa kita punya 5000-an pompa, itu minimum yang saya mintakan. Ya, tapi kalau nambahnya cuma 20-30, ya sama-sama, tidak ada bedanya. Dan satu lagi yang dilupakan, bahwa dampak dari perubahan iklim, terjadi kemudian gangguan siklus, bayangkan saja, kita mau masuk bulan Mei ini sekarang, kita baru kemudian menyambut datangnya musim hujan di Jakarta. Kedua adalah, kondisi ekstrim ini yang menyebabkan dalam waktu yang singkat sekali, curah hujannya sangat ekstrim sekali. Dan ini yang kemudian sangat tidak masuk akal bagi saya, bahwa ada konsep yang disebut dengan naturalisasi. Kalau keadaannya lagi ideal, silakan saja seperti di Korea Selatan, di Seoul, kita punya sungai Cengecon di sana ya, bagaimana kemudian dikembalikan ke bentuk alamnya, walaupun itu artificial. Tapi kita kan tidak punya kemewahan ruang, tidak punya kemewahan fiskal, kita tidak punya kemewahan waktu. Jadi, sekali lagi saya sarankan ke Pemprov DKI Jakarta, mungkin barangkali Pak Anies niatnya baik. Yang saya khawatirkan, orang-orang di sekitarnya yang kemudian memberikan masukan yang salah, yang kalau saya bahasanya, kampus saya adalah masukan yang menjurumuskan, ini harus diduruskan. Kita tidak punya kemewahan waktu lagi, masyarakat harus kita lindungi, kita protek. Baik, baik. Pak Firdaus, terima kasih. Kang Yayat. Walaubagaimanapun kan, hujannya sekarang Pak, korban banjir sekarang gitu, dua sudah meninggal dunia, yang mengungsi saja sudah ribuan, Alhamdulillah sekarang sudah suruh tinggal ratusan begitu, hampir 600, 500 sekian. Apa-apa yang, apa solusi yang bisa Anda tawarkan begitu, agar banjir betul-betul tidak lagi hadir di ibu kota? Pertanyaan gini, ahlinya banyak, rencananya sudah banyak, anggarannya unlimited kalau kita mampu. Apalagi yang kurang, tinggal aksi, tinggal tindakan. Karena persoalannya, mau ditunda-tunda, atau diganti dengan gagasan baru, gagasan baru lebih baik atau tidak. Mohon maaf ya, sungai kita dalam kondisi abnormal. Ya. Dalam kondisi yang tidak normal. Baik dari bentangnya, kedalamannya, lanskap ruangnya juga tidak normal. Jadi ibaratnya, berapapun curahudian yang datang, itu kan sudah terukur, sudah pasti. Pertanyaannya, kalau kapasitas ruangnya sudah rusak, tentu persoalannya persoalan darurat. Jadi dalam konteks naturalisasi, mengembalikan fungsi bentang seperti apa adanya, mungkin akan berbeda dengan kondisi bencana, kedaruratan. Jadi aksi pertama satu tadi, kalau misalnya gubernur mewacanakan, percepat misalnya, pembebasan lahan, waduk di puncak, Sukamai dan ini. Apa yang menjadi kendala sekarang? Bisa nggak gubernur datang, misalnya kemarin ada kontribusi DKI untuk ikut membantu pembebasan tanah. Kalau misalnya ada persoalan mengganjal di sana, lakukan tindakan untuk melakukan itu. Kolaborasi begini? Kolaborasi dengan pemerintah pusat. Kedua, sodetan yang dari bidara Cina yang ke Banjirkan Al-Timur. Banjirkan Al-Timur kapasitasnya belum maksimal. Ada kendala pembebasan tanah, datang ke situ. Apa masalahnya? Katanya bukan karena sodetan, betul-betul karena curahan dari Bogor. Setuju nggak dengan itu? Begini, kalau secara alami memang itu gravitasi ya dari hulu ke hilir, dari ketingan memang begitu kan. Tapi ada sodetan. Sodetan ini artinya untuk mengurangi beban Ciliwung yang sebagian dialihkan ke Banjir Kanal Timur. Jadi akibatnya apa? Kalau dengan ada wadu kan diperkirakan hanya bisa mengurangi 30 persen. Sisanya 70 persen, pasti akan dibantu dengan sodetan. Pertanyaannya, ini tertunda lama. Pertanyaannya mungkin perlu didatangi. Apa penyebab ini terkendala? Dan sebagainya. Baru yang terakhir ini adalah, kalau ada kendala dalam konteks relokasi, bisa nggak dibuat jaminan? Misalnya contoh ya, penduduk tidak perlu dipindahkan jauh-jauh dari situ dengan konsep land konsolidasi vertikal. Dicari lahan. Kemudian dibuat hunian yang nyaman dan sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya, diputuhkan gagasan, ide cemerlang, supaya ketika dilakukan upaya normalisasi, tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Yang ditakutkan ini kan, kalau tiba-tiba trauma di masa lalu, misalnya ketika dipindahkan, ada masalah dengan relokasi. Nah, sekarang kalau itu menjadi sebuah kesalahan, kita perbaiki. Belajar dari situ. Nah itu, jadi perlu ada keberanian untuk melakukan kindakan perubahan, keberanian untuk bertindak, dan keberanian untuk berhadapan dengan siapapun yang mungkin agak resisten dengan itu tersebut. Intinya adalah aksi. Aksi. Dan pemahaman bahwa ini darurat. Darurat. Jadi karena kalau terulang terus ya, begini lagi kita. Tahun depan nanti ketemu lagi kita. Iya, jangan kan tahun depan. Ini 2019 masih panjang, musim hujan masih baru bermulai. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Semoga masukannya berguna dan didengar. Begitu ya. Juga Pak Firdos Ali, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.